Sekarang kita masuk pada halaman 3 yaitu pronunciation practice yaitu mempraktekkan pengucapan Dengarkan guru kamu membaca dengan keras kata-kata berikut ini Ulangi setelah beliau mengucapkannya Jadi ini ada penpol, ini bagaimana penulisannya Jadi kalau untuk praktek di rumah kalian bisa menggunakan jasa dari google terjemahan Ini dia, kalian lihat ini penpol Nah disini, kalian lihat disini, ini dia Listen Penpal 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 Bisa kalian dengarkan dan latih di rumah Begitu juga dengan kata-kata berikutnya yaitu sound Kata-kata berikutnya sound Nah kalian latih di rumah ya Sound Nah ini dia Sound Begitu juga dengan yang lain Contohnya di stand Distant 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 Jadi bisa menggantikan kalau seandainya saya pikir guru tidak cukup ya Mendengarkan dari guru saja Tanpa kamu latihan di rumah tidak cukup Jadi harus latihan di rumah Begitu caranya kebelian latihan di rumah nanti ya Nah lanjut kepada membaca bagian reading ya Task 1 Jigsaw Jigsaw ini artinya adalah Apa namanya Bersilangan Bersilangan Jadi bagaimana Cara mainnya Bacalah teks secara seksama Guru kamu akan menentukan kamu sebagai A atau B Jadi misalnya kamu Kamu masuk menjadi kelompok A atau kelompok B ya Siswa-siswa yang ditentukan sebagai A Kelompok A Membaca teks pertama Kemudian siswa yang ditentukan sebagai kelompok B Membaca teks kedua Nah itu dia Jadi bersilangan dia itu ya Nah bagaimana Tekstnya Ini teks pertama Kita pelajari dulu sebuah teks pertama ini Sebuah email from dari Hana Email ini adalah elektronik mail Surat elektronik ya Jadi kalau penpol Pe Jadi disini kan ada penpol ya Itu sahabat pena Kalau ini sahabat elektronik ya Istilahnya sekarang itu Nah kita terjemahkan Halo Alia Biar saya terjemah Biar saya terkenalkan diri saya sendiri Nama saya Hana Saya mengetahui nama kamu dari teman saya Karolin Dia menyebutkan Menyampaikan pada saya Bahwa kamu Mengirimkan dia sebuah email Yang menyebutkan Mengatakan pada dia bahwa Kamu ingin memiliki lebih banyak sahabat pena Dari Amerika US ini artinya Amerika Apa namanya United States ya US itu Kepanjangannya adalah United States Artinya adalah Amerika Atau ada juga mengatakan USA UNITED STATES OF AMERICA Nah itu dia Arti dari US ini Kepanjangannya Itu Saya sangat menyukai Saya sangat ingin ya Menjadi teman Ipol Ipol ya Teman elektronik kamu Penpol ya Kamu kelihatannya Sangat menyenangkan Saya pikir saya lebih baik Menyampaikan kepada kamu Tentang Diri saya sendiri Pertama-tama saya ingin menyebutkan Tentang diri saya sendiri Tentang diri saya Saya berumur 16 tahun Dan mengikuti Atau sekolah di SMA SMA Thomas Edison Di sini di Minneapolis Minnesota USA Nah ini USA ya United States of America Ini kenapa Minneapolis dan Minnesota Barangkali seperti ini Ini nama daerah kecilnya Seperti saya contohkan di Padang Dan ini Padang Sumatera Barat Indonesia Nah seperti itu Jadi disebutkan kotanya Provinsi dan negara Saya punya dua saudara laki-laki Dan dua orang Saudara diri perempuan Saudara diri perempuan Dan saya adalah anak yang di tengah Di tengah ya Jadi dua kakak Dua adik ya Orang tua Ayah saya meninggal beberapa tahun lalu Sehingga Ibu saya Menjalankan Rumah dan Bisnis keluarga Ayah saya adalah seorang barista Barista ini adalah orang Yang Membuat apa ya Menyeduh kopi ya Kalau kalian ke cafe Ingin membeli kopi Cappuccino misalnya Ya Nah barista inilah yang menyiapkan Misalnya Cappuccino rasa anggur Atau rasa apel Mungkin seperti itu ya Kalau ada di menu nya Nah barista inilah yang menyeduh Dan mempersiapkannya Saya punya banyak hobi Saya suka musik Ya musik yang paling suka Yaitu musik klasik Dan musik daerah Tetapi saya tidak Tidak pandai main Instrumennya Jadi alat-alat musik Dia tidak pandai Saya menyukai olahraga Terutama tenis Dan bola basket Di sekolah Saya bergabung Dalam tim basket Dan saya menghabiskan Banyak waktu ekstra Waktu ekstra kurikuler saya Bermain bola basket Saya menyayangi binatang Saya sangat menyayangi Very much ini sangat ya Saya sangat menyukai Atau menyayangi binatang Saudara-saudara perempuan saya Dan saya memiliki Tiga anjing Mereka sangat Mereka membutuhkan Banyak perhatian Yang bisa kamu bayangkan Mata pelajaran Di sekolah Yang saya sangat sukai Apa namanya Mata pelajaran Di sekolah Yang sangat saya sukai Favorit ini Saya sangat sukai Adalah Seni dan geografi Saya pikir Saya akan menjadi Park ranger Park ranger ini adalah Penjaga taman ya Ketika saya tamat Barangkali saya akan Bekerja di layanan Penjaga taman nasional Jadi semacam dinas Pertamanan ini ya Saya tidak menyukai Membaca Tetapi suka Melukis Menggambar dan melukis Bagaimana tentang kamu Nah please drop me a line Alia Kalau kalian terjemahkan Kata per kata Drop Please drop me a line Ini artinya Tolong beri saya garis Tetapi Tidak bisa Diterjemahkan Seperti itu Karena Please drop me a line Ini Artinya adalah Tolong balas Surat ini Nah itu dia Ya Tidak bisa Tidak sabar Mendengarkan Berita dari kamu Ini Hana ya Nah barangkali itu Untuk terjemahan Kali ini Yang mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe dan like Videonya Sampai kepada guru Dan teman Sampai jumpa Sampai jumpa